Cuplikan yang menarik, menunjukkan, scanning, Lionel Messi melawan Polandia, IQ sepak bolanya adalah seribu Cuplikan Lionel Messi, memindai, selama kemenangan 2-0 Argentina atas Polandia, pada hari Rabu telah menjadi viral, menunjukkan betapa spesialnya pemain bintang Paris Saint-Germain itu Messi melewatkan penalti babak pertama yang dia menangkan sendiri, Wo Chi Sezesni menebak dengan cara yang benar dan menghentikan serangan yang kuat Namun meski gagal mencetak gol atau memberikan asis, pemenang Ballon d'Or 7 kali itu masih menampilkan penampilan luar biasa yang mencakup dribble yang memukau dan umpan-umpan yang membelah pertahanan Dan akun Twitter at Bayur Best Garis Bawah Pro memutuskan untuk melihat secara mendalam fitur lain dari permainan Messi, mereka menghabiskan 90 menit penuh menghitung dan mempelajari pemindaian Messi Messi adalah master mutlak dari itu dan keluar dari gambar TV, dipindai 680 kali melawan Polandia dan memiliki frekuensi pemindaian yang mengejutkan 0,38 Rata-rata penyerang Liga Premier memiliki frekuensi pemindaian 0,28 dengan Messi 35,7% lebih baik dari itu Dia juga menyelesaikan 21 pemindaian kritis, ini berarti pada saat-saat terakhir sebelum bola berada dalam penguasaannya, dan bola dimainkan kepadanya sebanyak 73 kali Banyak yang telah dibuat tentang Messi yang berjalan tanpa bola dan menjadi hidup ketika dia menerimanya, tetapi rekaman ini menunjukkan bahwa dia masih selalu berpikir ke depan dan melihat sekeliling Hal ini memungkinkan dia untuk kemudian memainkan umpan-umpan chip yang mematikan itu di belakang agar back sayap dapat menguncinya, mengingat dia sering beroperasi di ruang sempit Sangat penting untuk mengetahui berapa banyak ruang yang dia miliki untuk bekerja dan kesadarannya tidak bisa lebih baik Robert Lewandowski bocorkan isi pesan bisikannya ke Lionel Messi di akhir Laga Polandia vs Argentina Ya, Lewandowski dan Messi menarik perhatian usai Laga Polandia vs Argentina dalam Laga terakhir fase grup C Piala Dunia 2022, 2 megabintang dunia itu terlihat sempat berbisik-bisik Pertandingan Polandia vs Argentina sendiri dilangsungkan di Stadion 974, Doha, Kamis 1 Desember 2022 dini hari WIB Hasilnya, La Albi Caleste diketahui berhasil memastikan kemenangan dengan skor 2-0 sekaligus menjadi juara grup C dan lolos ke babak 16 besar Saat pertandingan sedang berlangsung, Lewandowski mengajak Messi berjabat tangan dan diabaikan oleh pemain berusia 35 tahun tersebut Pasalnya, pemain Barcelona itu memang melakukan pelanggaran terhadap Messi Meski begitu, ketegangan yang terjadi antara Lewandowski dan Messi pun tidak bertahan lama Keduanya saling berbicara setelah pertandingan tersebut berakhir yang menunjukkan rasa saling respek Lewandowski pun mengatakan kepada Messi bahwa dirinya senang bisa melakoni laga tersebut Selain itu, pemain berusia 34 tahun itu mengatakan dirinya memang lebih bermain bertahan dibanding menyerang ketika menghadapi Argentina Kami berbicara sedikit, pertandingan itu menyenangkan, ungkap Robert Lewandowski Dilansir dari Sportkida, Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022 Saya memberitahu Messi bahwa saya bermain lebih defensif dari biasanya Tetapi terkadang itulah yang dibutuhkan tim Jelas Lewandowski, meski harus meraih kekalahan di laga tersebut Polandia juga berhasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar piala dunia Sebagai runner-up grup C mereka pun akan menghadapi Perancis untuk memperebutkan satu tempat di perempat final Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!